Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Saya cuma pengen ngeliat keberanian mereka aja. Enggak ada apa-apanya ini. Awalnya sih kayak mengerikan, deg-degan, taunya masih dalam batas, aku bisa ngontrol diri gitu. Bisa, bisa, bisa. Bisa tanpa ingin diri. Gimana? Rizka katanya fobia, tapi ternyata jago. Tapi saya justru malah ngeliat kalau maul yang gak kuat. Kalau gitu kita komen-komen disana yuk, ayo dibawah. Yang pasti Iki salut banget sama Rizka. Akhirnya Rizka bisa melewati rasa ketakutannya. Dia yang selama ini dia punya. Oke, dan sekarang waktunya saya untuk menilai dari kedua orang yang sudah memberanikan diri menaik tornado ini. Tadi dari awal kan yang bikin saya takut adalah takut Rizka itu malah nangis atau kayak gimana. Sedangkan si maulana ini diberikan tugas untuk diem tanpa ekspresi. Dan ternyata lu gagal. Kalo menurut kalian mending sekarang kita masih main atau mau gimana dulu, terserah? Ya, main lagi lah. Jadi ini belum cukup? Belum. Oke, kapan pak? Walaupun gue takut cuman belum cukup lah. Oke, tapi kali ini biar gue yang milih wahananya seperti apa. Biar kalian yang ikutin permainannya. Oke. Nah, dan sekarang ini dia permainan yang Iki maksud. Semangat tari dong? Iya. Semangat, kalau gitu main tari aja. Bisa main tadi kali. Gak, bercanda ini. Sebenarnya kita mau mencoba Galatica. Nah, ini spesial dari saya dan saya yang langsung memilih untuk permainan Galatica ini. Setuju? Siap? Setuju. Kalo gitu langsung kita mulai. Ayo, kita masuk. Yuk. Ini kalian dirumah kalo bisa merasakan ini getarannya. Cukup luar biasa ya. Dan sekarang kita harus menuju kesana. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oh, boleh. Jadi di wahana yang Iki ajakin buat masuk itu tuh ternyata itu seru banget gitu. Aku main tembak-tembakat. Luar biasa. Dan Iki cukup bahagia ketika melihat ekspresi serunya, senangnya dari mereka berdua di ketika Iki memainkan Galatica. Sebenarnya tadi kita udah liat-liatan skor yang paling besar itu. Maul ya, Ul. Berapa tadi? 2-4-6. Saya 2-2-6. Sayangnya 1-1-4. Gapapa. Sebenarnya saya mengalah karena takutnya mereka malah minta yang lain-lain kalo saya menang. Jadi gak apa-apa. Seru sih itu karena tembak-tembakan gitu. Dan itu gue dapet skor yang tinggi dan ngalahin mereka. Karena Maul sekarang di tantangan ini menang. Jadi di sini Maul berhak menentukan abis ini kita mau ngapain lagi. Siap? Siap. Setelah gitu kita keluar dulu baru tentuin. Siap. Siap naik histeria? Siap. Ini impian gue, Ki. Gimana? Jadi impian gue tuh gue pengen naik histeria sambil makan popcorn. Ki, berani sama lu? Berani lah. Terus kan naik ini berani? Kayaknya gue enough for today deh kayaknya. Gak deh, gue dong gak jadi situ. Gak apa-apa. Tapi yaudah. Lanjut ya, lu sini? Gue ikut. Ikut. Oke. Apapun yang berbau-bau ekstrim Maul tetap ingin melakukannya. Bahkan walaupun sudah melakukan permainan ekstrim, dia selalu menyisipkan challenge untuk dirinya sendiri. Ini untuk makanannya disimpan terlebih dahulu. Iya sih, gue pengen. Oh, gak boleh? Iya. Takut kena muka atau gimana? Bahaya, Kak. Nanti takutnya. Pada minta kayaknya. Maksudnya aku mau tolong. Tolong, gak boleh. Yaudah, gak apa-apa. Tapi walaupun gak pakai makanan, lu tetap harus naik ya? Yaiyalah. Itu the best. Diska, masih gak mau berubah pikiran untuk mau coba? Kayaknya enggak deh. Gue makan bakalan ini. Ini safety ya. Iya loh, safety. Aman. Oke. Kalau gitu. Sekarang saya mau tantang Maul sama saya untuk naik histeria langsung. Aduh, itu first impression-nya sih udah lihat kayak tinggi banget dan pasti di atas tuh panas banget dan kebayang lah ya pusingnya kayak gimana. Terus akhirnya aku mutuskan untuk tidak naik bersama Aki dan Maul. Aduh! Aduh! Aduh, Uwak, Uwak! Lai, ai, ur, Uwak, Uwak, Uwak! Terima kasih.